Hai jadi teman-teman bisa pakai sosmed pakai apa aja lah yang penting bisa menghasilkan uang apalagi di kondisi paling saat ini jadi teman-teman pastikan follow IG saya juga follow channel ini juga like subscribe tulis di komentarnya teman-teman mau saya bahas tutorial Hai dengan saya Rahmat disini pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sharing nih saya biasanya kerja sambil game sosmed semua langsung dari laptop ya saya pakai namanya aplikasinya adalah bluestack jadi bluestack ini aplikasi yang bisa dibilang sebuah emulator ya jadi Android dalam Windows atau di laptop anda lah memainkan aplikasi Android di laptop anda lagi sini juga sama ada Google Play ada aplikasi pakai kanva untuk ngedraft ya teman-teman nah ini contohnya ya ini kemarin yang sempat saya buat desainnya beberapa desain ya kayak kemarin ini kita bukinkan desain ya nih yang motivasi kemarin kita coba lo terjadi dan nanti saya akan bahas lebih lanjut bagaimana sih membuat sebuah konten ya untuk digital marketing untuk sosmed kita dengan menggunakan kanva ya ini nanti kita tidak akan saya ajarkan deh caranya gimana mudah kok simpel tinggal taruh-taruh kayak kita main PowerPoint Oh ya PowerPoint juga bagus kok saya biasanya pakai bikin konten yang video status di WA di Instagram story juga pakai PowerPoint juga nanti jadi pada waktunya saya akan buat tutorialnya buat teman-teman semua ya bagaimana membuat IG story WhatsApp story semua menggunakan PowerPoint jadi tidak butuh aplikasi yang keren-keren berat-berat gitu nah perlu ya kita simpel-simpel aja aplikasinya nah ini pakai Instagram ya jadi teman-teman bisa nyari ya ini Instagram saya ya pastikan dipoleh ya akun saya Rahmat Wijoyo ya ya simpel jadi kita bisa bikin konten kayak yang ini konten video ini otomatis ya jenis dari Google ya jadi Google foto ya sepas aja di Instagram Oke teman-teman sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share ya dan teman-teman mau saya bahas apa tulis di komentar ya misalkan Mas Rahmat buatin dong tutorialnya saya pingin bikin ini ya apa video selain pernikahan bisa nanti saya buatkan luar PowerPoint ya atau yang lainnya lah ya termasuk ini nanti saya akan ada bocoran nih saya bikin aja di digital marketing yaitu karena akun IG jadi teman-teman bisa banyakin follower dan juga bisa jual IG nya tadi ya seperti yang ada di luar sana juga bisa untuk pakai jualan pribadi jadi misalkan teman-teman punya produk apa ya itu nanti bisa dijual di IG nya jadi IG biasanya kontennya itu 80% tentang konten 20% nya baru nanti jualan dan jualannya itu bisa pakai story yang ada di sini story ya storynya temen-temen nah ini tinggal dimasukin disini storynya ini buat nanti kalau teman-teman mau bikin apa bikin konten disini buat jualan storynya bukan hanya untuk yang alay-alay lebay tapi story dari IG ini bisa untuk dapatkan uang nah ini nanti saya akan buatkan bug sendiri ya jadi contohnya bagaimana sih teman-teman bisa menghasilkan uang dari sosmed ya ya saya dari rumah kerja digital marketing dari sosmed menghasilkan ya ratusan juga dari rumah bahkan rumah yang set pakai ini hasil dari sosmed ya digital marketing juga ya ini semakin akun bisa kita memang ada yang akun spesifik untuk jualan ada akun sendiri yang untuk pribadi ya jadi teman-teman ya untuk menambah uang lah nah masalah kan kembali kita juga bisa belajar kan ya kan nah teman-teman tulisnya di komentar mau diajarin apa atau mau dibuatkan tutorialnya tentang apa nanti saya akan buatkan ya nah ini termasuk saya bisa menikmati jalan-jalan jalan-jalan luar negeri di disneyline bersama istri saya ini juga semua dari internet semua model itu apa handphone ya handphone kuota ya kuota internet kalau nggak punya kuota ya cari cafe lah yang terdekat bisa untuk teman-teman bikinnya ya ini kemarin konten-konten dari status saya bisa teman-teman bisa lihat saya jualannya hanya 20 80 persen konten 20 persen jualan jadi saya bisa ya akun itu nanti saya bisa akun IG sama akun jualan saya bisa jadi yang ada di akun pribadi itu adalah untuk personal branding ini saya waktu di Tokyo Tower ya teman-teman ini sangat asik sekali di sana ini ketika saya lagi di Bangkok saya jadi turis nih ini teh cuculatnya ini coklatnya enak banget dan memang ada yang non haram eh non halal ya untuk untuk makanannya ya jadi teman-teman bisa pakai sosmed pakai apa ajalah yang penting bisa menghasilkan uang apalagi di kondisi pandemi saat ini jadi teman-teman eh pastikan bisa follow IG saya juga follow channel ini juga like subscribe tulis di komentarnya teman-teman mau saya bahas tutorial apa tulis di komentar ya mau dibahas tentang apa saya buatkan tutorialnya nanti oke sampai disini dulu dan momen perkenalan kita biar teman-teman ya memang dunia saya memang dari awal dari IT background saya juga seorang dosen IT ya seorang programmer digital marketing juga motivasi mentor bisnis ya ini channel saya jadi teman-teman bisa lihat di sini channel YouTube saya pastikan subscribe ya dan like hahaha nah ini video saya yang tadi saya ada di Facebook coba kita play ya oke ini suaranya kita bisa kencengin teman-teman ini kita pakai namanya bluestack ya kalau bisa install body laptop jadi teman-teman bisa ini apa downloadnya nah ini teman-teman bisa download dari sini dari bluestack ya di bluestack.com tinggal sudah download aja unduh bluestack disini nanti proses instalasi ikutin aja tinggal next 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 gitu aja nanti kalau ya jadi ya intinya sudah punya seperti smartphone di Android di dalam ini visi kita ya di laptop kita ya Oke ini kita balik lagi jadi teman-teman pastikan full IG saya Rahmat Wijaya untuk update ya teman-teman seharian saya juga tips tips motivasi juga juga nanti kedepan saya banyak bahas tentang digital marketing ya jadi teman-teman di masa pandemi seperti saat ini cocoknya apa ya semua online kenapa kafir-kafir aja dibatasin memang banyak yang nggak care ya dengan kesehatannya tapi saya nggak nyalain memang itu semua pilihan kok saya sendiri masih sering keluar tapi tetap pakai protokol kesehatan ya jaga jarak pakai masker bawa hand sanitizer kalau bisa sih pakai pelindung ya PT misalkan pakai helm pakai kacamata ya ngurangin aja lah resikonya jadi seperti itu oke teman-teman terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk uji coba video pertama saya yang untuk membahas tutorial ini adalah plus tag nanti saya buatkan tutorial lengkapnya ya bertahap ya teman-teman jadi mulai dari instalasi kemudian membuat mulai dari download instalasi sampai teman-teman nanti paham oke terima kasih pastikan teman-teman like subscribe dan komentar di bawah untuk teman-teman request tutorial apa yang ingin saya buatkan atau ingin saya bahas oke terima kasih saya Rahmada TV Joyo mengucapkan bye bye